Pemirsa, Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini, kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan, berikut berita utama hari ini. Musim penghujan membawa berkah bagi petani jamur karena pertumbuhan jamur semakin subur. Seperti seorang petani jamur di Banjar Baru hampir setiap hari memanen budidayanya saat memasuki musim penghujan. Meski mampu membuat kerajinan tangan yang tak semua orang bisa, seorang warga desa Belanda yang kecamatan Alalak belum bisa memasarkan hasil karyanya karena kesulitan memasarkannya. Warga suku Banjar memiliki cara unik dalam menyambut perayaan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Yakni tradisi Bawiyun Maulid secara massal. Musim penghujan membawa berkah bagi petani jamur karena pertumbuhan jamur semakin subur. Seperti seorang petani jamur di Banjar Baru hampir setiap hari memanen budidayanya saat memasuki musim penghujan. Inilah Misra Riansa seorang petani budidaya jamur yang membuka usahanya di Jalan Kasturi Landasan Ulin, Kota Banjar Baru. Ia melakukan panen jamur di rumah jamur atau kumbung miliknya dibantu seorang anaknya yang masih kecil. Misra Riansa tampak cermat dalam memilih jamur yang siap dipanen. Ada dua jenis jamur yang ia budidayakan yaitu jamur tiram putih dan jamur SC. Misra Riansa memiliki empat kumbung atau rumah jamur serta satu buah rumah produksi untuk pembibitan jamur. Ia memulai usahanya sejak tahun 2015 silam. Awalnya ia mengalami kegagalan namun pria yang mendapatkan ilmu budidaya jamur dari pamannya ini tak menyerah begitu saja hingga sekarang ia bisa mengembangkan usahanya dengan mandiri. Saat ini selain pasar tradisional, suplai pemasaran jamur Misra Riansa sudah masuk ke supermarket. Biasanya pemasarannya kemana aja nih? Setiap pasar, pasar subuh, pasar malam, tapi kalau sekarang nih ambilin-ambilin ada orang sungai danau kadang-kadang ngambil jauh-jauh. Kalau dari rumah makan mungkin ada yang ngambil langsung? Minimarket sudah ada ngambil. Orang jayan biasanya, broker jayan. Usaha budidaya jamur memang cukup menjanjikan meski produksinya bergantung dengan musim. Diharapkan ke depan ada solusi agar membudidayakan jamur bisa panen berkesinambungan. Lutfidarlanda Ahmad Poji melaporkan dari Banjarbaru. Meski mampu membuat kerajinan tangan yang tak semua orang bisa, seorang warga desa Belanda yang kecamatan Alalak belum bisa memasarkan hasil karyanya karena kesulitan memasarkannya. Selain itu terkendala peralatan untuk pengolahan miniatur kapal yang dibuatnya. Sanang warga desa Belanda yang Muara, kecamatan Alalak, Piawai membuat beragam jenis miniatur perawat atau kapal menyerupai aslinya. Buah karyanya ini sebagian besar berbahan utama kayu pulantan. Hidup kreatifnya ini sudah tumbuh sejak ia masih anak-anak. Awalnya hanya untuk mainan sendiri karena orang tuanya tergolong, keluarga tak mampu. Namun hasil karyanya ini tak bisa menjadi pundi-pundi rupiah baginya karena kesulitan memasarkannya. Selain itu ia masih tak bisa maksimal memproduksi akibat terkendala peralatan. Padahal dari kepiawaian tangannya miniatur kapal yang dibuatnya memiliki potensi menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Menurut Sanang untuk membuat perahu atau kapal terlebih dahulu kayu pulantan dipotong sesuai ukuran dan dibentuk menggunakan parang. Setelah terbentuk bakal kemudian kayu dijumur beberapa hari hingga kering setelah kering kemudian dirapikan dengan amplas. Setelah pengolahan bentuk miniatur menyerupai bentuk aslinya miniatur kemudian dicat sesuai warna aslinya. Kalau mulai awalnya kan mulai lagi halus luan sukanya main-mainan kan. Main-mainan orang tua kan sakit itu nah jadi mainan pula sendiri kan. Buatnya kapalan sampai umur 15 tahun lalu kan bisa ditukai uang kampung kan harga 10 ribu. Buatnya 20 ribu kan mengandakan pupur apa itu suai. Kepala Desa Belandian Muara Basri mengatakan tahun depan pihaknya bersedia mendukung kemampuan Sanang dengan membantu peralatan pembuatan miniatur. Tahun 2019 insya Allah kerajinan beliau ini akan kami perhatikan dan kami bisa anggarkan untuk membantu peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh Saudara Sanang ini. Mudah-mudahan dari intensi yang terkait dari pemerintah daerah ya dapat memperhatikan kita juga. Sayang seperti si Sanang ini kan kader dilanjutkan bakatnya yang sangat bagus ini. Sementara itu kerajinan Sanang juga mendapatkan perhatian dari anggota Babinkan Tipnas beribkat Taufik Hidayat. Ia mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintahan desa membantu menyediakan bahan baku dan pemasarannya. Kita harus mensupport, kita harus mendukung bakat yang dimiliki oleh Saudara Sanang ini bekerja sama dengan pemerintah desa, kita mencarikan bahan bakunya, kita berusaha menyiapkan bahan bakunya, pemasarannya, ataupun publikasinya sehingga kerajinan yang dimiliki oleh Saudara Sanang ini dapat berkembang dengan pesat. Oh dua gerbong aja? Buna mengembangkan hasil kerajinan Sanang tak hanya bisa mengandalkan bantuan dari pemerintahan desa. Tapi pihak pemerintah Kabupaten Batola diharapkan memberikan andil menyiapkan pangsa pasar bagi karya Sanang. Lupi Darlano Ibrahim melaporkan dari Batola. Warga suku Banjar memiliki cara unik dalam menyambut perayaan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Yakni tradisi bahayun maulid secara massal. Di antaranya digelar di halaman Masjid Sultan Suryansa Banjarmasin selasa kemarin. Kegiatan tersebut untuk melestarikan budaya Banjar dengan dipadukan unsur religi. Peserta diayun menggunakan ayunan khusus berhias beragam aksesoris yang dipercaya mengandung makna dan harapan tertentu. Bahayun maulid merupakan ritual adat Banjar berupa kegiatan keagamaan yang dipadu dengan unsur budaya. Dari 800 peserta bahayun maulid di Masjid Sultan Suryansa Banjarmasin tak hanya anak-anak dan bayi. Tapi juga diikuti sejumlah orang tua serta lansia. Seorang di antaranya nenek berusia 88 tahun sebagai peserta tertua. Ia adalah nenek Normayati yang bernazar ikut tradisi ini agar terus diberikan kesehatan. Sementara peserta termuda seorang bayi yang masih berumur 11 hari bernama Afika didampingi ibunya Ninda. Orang tuanya berharap melalui tradisi bahayun maulid ini anaknya mendapatkan rahmat dan berkat kebaikan hingga dewasa nanti. Tradisi bahayun maulid sendiri sudah ada sejak ratusan tahun silam. Kegiatan ini merupakan peninggalan nenek moyang warga Banjar yang terus didestarikan sebagai salah satu unsur kebudayaan. Lutfid Arlana Pudail melaporkan dari Banjarmasin. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesa Nepiain Hanyar bergabung berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Musim penghujan membawa berkah bagi petani jamur karena pertumbuhan jamur semakin subur. Seperti seorang petani jamur di Banjarbaru hampir setiap hari memanen budidayanya saat memasuki musim penghujan. Meski mampu membuat kerajinan tangan yang tak semua orang bisa, seorang warga desa Belanda yang kecamatan Alalak belum bisa memasarkan hasil karyanya karena kesulitan memasarkannya. Warga suku Banjar memiliki cara unik dalam menyambut perayaan bulan kelahiran Nabi Muhammad, yakni tradisi bahayun maulid secara massal. Warga komplek Borneo Permata Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara Selasa pagi turut menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam acara keagamaan maulid ini turut dihadiri Al-Habib Anies bin Umar Assegab dari Bandung dan Habib Jafar Assegab dari Palembang. Ratusan warga komplek Borneo Permata Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara dan sekitarnya selasa pagi berkumpul untuk memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan peringatan lahirnya baginda Nabi Muhammad kali ini digelar di rumah Darmito dan Herman selaku pihak penyelenggara kegiatan. Banyaknya warga yang datang ke acara untuk mencari keberkahan terpaksa harus rela duduk hingga di luar rumah. Dalam maulid ini dua ulama kondang asal Bandung Al-Habib Anies bin Umar Assegab dan dari Palembang Jafar Assegab didaulat sebagai pencerama agama. Dalam ceramanya mereka mengajak masyarakat untuk mempedamani anjuran Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini kami merasa bersyukur atas rama keluarga dapat melaksanakan acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Di bulan yang penuh berkah ini mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami keluarga mendapat keberkahan dari acara ini. Dan seluruh keluarga, tetangga Andai Tolan dan serta undang-undang yang hadir mendapatkan rahmat dari Anwar Assegab didaulat. Kalau kegiatan ini rutin Mbak? Insya Allah, gak hanya rezeki kita akan selalu melaksanakan kegiatan ini. Untuk Habib Pencerama sendiri? Kepada Habib Pencerama yang telah datang ke tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas arusia-arusia sirama-sirama yang diberikan kepada kami, pada hadirin, pada undangan semua keluarga yang mendengarkan. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat beliau kita dapat mengamalkannya untuk kebaikan bersama. Mungkin makna di bulan maulidnya apa yang bisa diambil? Tentu saja untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna yang paling utama yang harus kita teruskan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Sementara itu dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, warga berharap bisa mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muhammad Lutfi Darlanda Paharulani melaporkan dari Banjarmasin. Kejaksaan Negeri Banjarbaru akhirnya menahan dua orang mantan kepala Dinas Perhubungan Banjarbaru atas kasus dugaan korupsi retribusi parkir pasar Ulin, Banjarbaru. Kedua mantan kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru itu yakni AA yang menjabat sebagai staf ahli wali kota Banjarbaru dan AJ yang saat ini sudah pensiun. Pendahanan dua mantan Kadis Hub Kota Banjarbaru ini setelah menjalani pemeriksaan lanjutan atas kasus dugaan korupsi retribusi parkir pasar Ulin. Perdetapan tersangka oleh kejaksaan sendiri dilakukan setelah sebelumnya memperoleh bukti-bukti baru dalam persidangan tersangka terdahulu, di mana keduanya dinilai terlibat dalam dugaan korupsi dengan kerugian negara sebesar 1 miliar 61 juta rupiah. Kepala Seksi Pidana Khusus Mahardika Prima didampingi sejumlah pejabat Kejaksaan Banjarbaru menyebutkan penahanan kedua tersangka dilakukan dengan alasan dikhawatirkan agar melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Pengadal upaya AS, kami ada melakukan penahanan terhadap dua orang pejabat S-22 memiliki pangkalan kerja baru, yang satu sudah tidak terlihat lagi, sedangkan yang satu masih aktif sebagai staff di wali-wali, yang berinisial AA dan AJ. Kasus posisi singkatnya yaitu, bahwasannya pada tahun 2010 sampai tahun 2015, di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Ketar Banjir Baru, ada jugaan tindak pidana korupsi, retribusi, pakir, pasal kulit raya. Berdasarkan hasil pengembangan dan fakta hukum di persidangan, maka kami akhirnya menetapkan dua orang disangkakan. Pasal yang disangkakan yaitu pasal primernya, pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan subsidiernya pasal 3, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Dengan nilai keugian yang ada yaitu, sesuai faktah hukum, yaitu sekitar Rp 1.061.000.000.000.000, Bahwasannya tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri dan memang ada kewenangan dari penutup umum, maka kami melakukan penanganan dan sudah memperlancang proses persidangan. Sementara itu, Wali Kota Banjir Baru Nazmi Adani mengaku sangat prihatin atas penahanan dua tersangka dan akan menyiapkan pengacara jika diperlukan tersangka. Yang jelas kami juga sangat prihatin terhadap kasus ini dan insyaallah sesuai dengan status beliau, kita juga akan mencoba untuk mendampingi untuk memberikan bantuan hukum kalau memang beliau menginginkan. Tetapi bila yang bersantutan menggunakan kuasa hukum atau penasihat hukum, kita pun akan membantu untuk memberikan data-data terkait agar kiranya terhadap beliau tidak ada upaya pembelaan untuk beliau. Saat ini kedua tersangka dititipkan di lembaga permasyarakatan kelas 2 Banjar Baru selama 20 hari ke depan. Meski kedua tersangka sudah mengajukan penangguhan penahanan, namun pihak kejaksaan belum menyetujuinya. Lupi Darlander Pahmi melaporkan dari Banjar Baru. Sebayang 27 jemben apung yang berada di desa Teluk Selongulu, Martapura Barat dibongkar oleh masyarakat dan pihak dinas PUPR Kabupaten Banjar. Hal ini untuk mengatasi tingginya pencemaran bakteri E. coli di sungai Martapura. Pembokaran jemben apung ini merupakan rangkaian hari bakti PU tahun 2018 sekaligus melanjutkan program pemerintah daerah setempat untuk membebaskan seribu jemben apung di sepanjang sungai Martapura. Desa Teluk Selongulu yang menjadi target penghapusan jemben kali ini juga merupakan wujud apresiasi dari pemerintah daerah setempat atas kesadaran warga desa ini yang telah membangun 90 unit safety tank individu untuk mengganti keberadaan jemben apung. Program pemerintah daerah Kabupaten Banjar sendiri untuk menghapus seribu jemben apung disebabkan tingginya pencemaran di sungai Martapura khususnya pencemaran bakteri E. coli dari kotoran manusia. Salah satu visi misi kepala daerah adalah target beliau menghapuskan jemben terapung sebanyak seribu buah. Nah kemudian kita mengapresiasi desa Teluk Selongulu karena dari bantuan 50 safety tank yang kita bantu mereka membangun sebanyak 90 unit baik itu septic tanknya maupun unit WC-nya sehingga pada saat kita ingin melaksanakan hari bakteri TU bagaimana bentuk apresiasi itu kita melaksanakan gosong royong bersama masyarakat untuk membongkar jemben terapung tadi saya sekolah diskusi dengan masyarakat penaring kemanfaat dan Alhamdulillah mereka menyambut baik memang itu harapannya pembongkaran jemben terapung ini tolong digarisbawahi bukan sesuatu intervensi tetapi masyarakat sadar sendiri bahwa mereka yang ingin membongkar jemben dalam rangka masyarakat bisa lebih hidup sehat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pembersihan sungai Martapura dari jemben apung menandakan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat semakin tinggi. Lutfi Darwana Pahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya FF Putri Lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!